Kepala daerah yang harusnya jadi panutan, kini malah jadi cibiran. Sebuah video amatir jadi viral merekam aksi pertengkaran antara Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli. Kemesraan yang dulu menjadi pemandangan indah saat menggalang dukungan, kini berbuntut pertikaian. Video yang menjadi viral di media sosial ini adalah potret drama politik kepala daerah. Pertengkaran antara Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli Sulawesi Tengah Muhammad Saleh Bantilan dan Abdul Rahman Budi Gini ini terjadi di hadapan publik. Saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, pimpinan tinggi peratama fungsional, pengawas dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Tanpa sungkan, Wakil Bupati nekat menendang kursi yang diduduki Bupati di atas panggung. Tak terima dengan perlakuan wakilnya, sang Bupati membalas dengan teriakan-teriakan. Belum diketahui pasti penyebab dari pertengkaran keduanya. Polisi kini memeriksa beberapa saksi untuk mencari unsur pidana dalam kasus ini. Terhadap dugaan kasus penganiayaan dan pengrusakan yang videonya viral ya, di Toli-Toli Sulawesi Tengah, Bupati sudah melapor ke Pores setempat. Tentunya kepolisian akan menindaklanjut itu. Melakukan langkah-langkah proses pendidikan. Tak tinggal diam, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menjatuhkan sanksi. Keduanya bisa terancam sanksi penurunan pangkat dan jabatan. Pertama, berdasarkan keputusan bawas luk, nanti akan kita tindaklanjuti bisa penurunan pangkat, bisa penurunan jabatan, dan kemudian terakhir bisa pemecatan. Bisa terbicatan lagi? Itu dalam waktu dekat terbit. Dalam waktu dekat. Sekarang udah hapus. Ya, bulan ini selesai. Tak bisa dipungkiri, pertengkaran Bupati dan Wakil Bupati Tolik-Tolik ini mencoreng wajah kepala daerah, yang harusnya menjaga etika dan sikap di hadapan publik. Karena apapun, pasangan kepala daerah harus menjadi panutan masyarakat. Jangan sampai rakyat tertipu dengan kekompakan pemimpin mereka hanya di awal jabatan. Namun belakangan, perlahan berubah menjadi perpecahan. Tim Liputan Transmedia